Dalam rangka menambah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan Festival Fish Market yang berlokasi di Kampung Mandar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi para wisatawan. Tidak lupa, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari Minggu 8 September 2019, diadakan Festival Fish Market di Kampung Mandar, Banyuwangi. Festival ini digelar selama 4 hari, mulai tanggal 5 sampai 8 September 2019. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan acara bersih-bersih, pemeran kuliner makanan khas Mandar, lomba memancing, lomba petik laut, dan lomba merakit jaring. Kegiatan tersebut dibuka dengan santunan anak yatim dan tarian khas suku Mandar. Pada kesempatan ini juga, Bupati Banyuwangi meresmikan Prasasti Pusat Kuliner Mandar dalam pegiatan fish market tersebut. Bupati Banyuwangi juga menyampaikan bahwa untuk menjadi destinasi wisata yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Bupati Azwar Anas juga menambahkan bahwa tujuan dilakukan kegiatan ini selain untuk menambah destinasi wisata, juga agar Kampung Mandar bisa bersih, masyarakat semakin kreatif, serta agar jiwa interplaner masyarakat bisa tumbuh. Selanjutnya, Bupati Banyuwangi juga berharap agar Kampung Mandar menjadi pusat kuliner ikan, mengingat Kampung Mandar yang letaknya dekat dengan laut. Tidak jadi gini, sebenarnya tidak harus semuanya tujuan utamanya wisata, tapi tujuan utamanya kampung ini supaya bersih. Yang kedua, masyarakatnya supaya kreatif, supaya interplanernya tumbuh. Nah, karena ini di pinggir pantai, kemudian menghadap ke pantai, maka interplaner atau kreativitas yang didorong adalah yang berbasis sumber daya di sekitar tempat itu. Nah, salah satunya adalah ikan. Maka kita dorong ini menjadi fish market. Kegiatan festival fish market tersebut juga menghadirkan berbagai makanan khas Kampung Mandar, seperti Upuk-Upuk, Kampu Faria, Talok Panu, dan masih banyak lagi. Hari Cahyopurnomo selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan juga mengatakan bahwa harapannya ke depan Kampung Mandar ini bisa menjadi kuliner khas Kampung Mandar. Harapannya bagaimana tadi masyarakat untuk bisa dan sudah melakukan tahapan demi tahapan, yaitu memiliki potensi yang memiliki daya tarik. sehingga dengan Kampung Mandar fish market ini sebagai langkah tahapan-tahapan bagaimana potensi Mandar menjadi lebih memiliki daya tarik sebagai pendukung hukum, di sini memiliki ciri khas kuliner ikan khas Mandar. Para warga Kampung Mandar sangat antusias dan mendukung dengan adanya kegiatan festival tersebut. Mengingat di Kampung Mandar sendiri, sudah dua kali ini diadakan kegiatan tersebut. Warga juga berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan bisa terus dikembangkan. Tim Liputan Banyolongi TV melaporkan.